Hai saat ini kita akan membuat pakan ayam dari daun kelor nah untuk melihat video-video lain yang berhubungan dapat kita lihat linknya di deskripsi dari video ini ini adalah daun kelor yang kita tanam di samping rumah sahabat-sahabat sekalian kita buat di dalam pot jadi daun kelor ini bisa kita budidayakan di dalam pot nah ini kita cara mengambilnya kita petik aja sahabat-sahabat sekalian dari batang ini Hai jadi kita petik satu persatu namun kita tetap meninggalkan yang masih mudah supaya nanti bergembang kembali jadi bisa kita gunakan atau kita ambil berulang-ulang sahabat-sahabat sekalian nah ini yang mudahnya kita tinggalkan setelah kita petik dari batang selanjutnya ini kita lepas dari tangkai-tangkainya kemudian kita remuk sahabat-sahabat sekalian atau kita buat jadi lebih kecil boleh dengan tangan saja supaya nanti menjadi bagian-bagian kecil sehingga mudah untuk dikonsumsi ayam kita lalu kemudian kita tambahkan deda alus atau katul kemudian kita buatkan sedikit air lalu kita aduk sampai merata nah ini kita akan berikan ke ayam-ayam kita sini ayam yang akan kita berikan adalah ayam pedaging sahabat-sahabat sekalian lalu apa sih sebenarnya kasiat dari pemberian daun kelor ini untuk ayam ternyata sahabat-sahabat sekalian sangat banyak yang pertama yaitu dapat meningkatkan kegebalan daya tahan tubuh si ayam ternyata memberikan daun kelor dengan porsi yang cukup dapat membantu meningkatkan daya tahan tubuh ayam kita sahabat-sahabat sekalian lalu kasiat berikutnya adalah meningkatkan pertumbuhan ayam atau pertumbuhan ayam kita akan menjadi lebih cepat kalau kita berikan daun kelor asupan vitamin bagi ayam yang sangat mudah tentu sangat penting sahabat-sahabat sekalian jadi kandungan vitamin pada daun kelor ini sangat membantu pertumbuhan ayam kita kemudian kasiat berikutnya adalah ternyata daun kelor sahabat-sahabat sekalian dapat memperlancar peredaran darah jadi zat besi yang terkandung dalam daun kelor dapat memperlancar peredaran darah pada tubuh ayam-ayam kita sahabat-sahabat sekalian lalu lalu lampaat berikutnya atau kasiat berikutnya adalah melengkapi nutrisi yang dibutuhkan oleh ayam kita jadi sahabat-sahabat sekalian kalau kita memberikan pakan kepada ayam memang itu sangat baik namun ayam-ayam kita juga membutuhkan asupan vitamin nah dengan memberian dengan pemberian daun kelor yang kaya akan vitamin ini maka nutrisi dari ayam kita akan menjadi terpenuhi sahabat-sahabat sekalian yaaah 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 yaaah